Hai teman-teman kali ini kita pemotongan kayu untuk apa ini Mas dibuat cagak buat cagak yang murah terus awet Oh gitu kita cari cagaknya ini ya cagaknya jaring buat di pojok pinggir-pinggir seorang saheter-seorang puluh di tempat ini untuk panjangnya kita bikin 1 meter 70 cukup panjang untuk pohon randunya jadi nanti fungsinya bisa untuk sedikit peneduh untuk di area kandang untuk kita Oke kita lanjut dalam pemotongan jangan lupa saksikan terus channel kadang.no semangat berkarya salam sehat tanpa batas hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai untuk pemasangan jaringnya sudah berjalan 80% begini teman-teman jadi untuk jaringnya kita pakai yang pinggirannya biru ini insya Allah awet jadi untuk jaringnya tidak mudah bergeser kalau kena cagar entok atau ayam jadi sangat awet dan tahan lama dan untuk tadi pohon randunya jaringnya fungsinya sebagai cagar ini yang nanti kalau eh batang randu ini nanti tumbuh tumbuh daun nanti jadi untuk ukuran jaringnya jaringnya ini sekitar satu meter setengah ya teman-teman untuk lebarnya kalau untuk panjangnya satu roll itu kurang lebih 50 meter karena ini kita menggunakan jaring sisa kita manfaatkan kita pakai untuk kita pakai di gandang entok kita oke seperti ini dan untuk pintunya kita pakai satu pintu di luar satu pintu di dalam seperti ini nanti kita pakai klaimnya pakai ban bekas ban bekas luar sepeda motor atau sepeda sepeda hotel atau juga bisa menggunakan ban dalam nanti kita masukkan kita ikat dengan pohon batang pohon randu ini di untuk pembuka untuk bukannya kita tinggal tarik kesini oke seperti ini perwujudan kandang entoknya yang sederhana karena kita menggunakan bahannya bahan-bahan sisa atau yang tidak terpakai kita manfaatkan untuk pembuatan kandang entok kita jadi sangat minimalis untuk biayanya di besok kita tinggal untuk pembersihan dalam kandang dan untuk pembuatan tempat mengeram telur di untuk tempat ram telurnya nanti ada di sebelah sini ini kita pakai batako bisa atau menggunakan seperti bok 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 yang terbuat dari bambu dengan ukurannya tinggi 50 per bok persekat bok boknya ukurannya 50 kali 50 atau 30 kali 50 bisa agar indukkan entok tidak saling berebut dalam bertelur kita suka ini cuman pakai tali tali kawat jadi sangat mudah nanti untuk bongkar pasangnya sangat simpel sekali teman-teman jadi dalam ternak apapun tidak usah terlalu banyak mengeluarkan biaya tapi bagaimana kita meminimalisir biaya tapi kita bisa bertelur dan hasilnya bisa maksimal ini nanti kalau sudah tumbuh untuk karena pohon randu ini sangat mudah untuk tumbuh nanti kalau sudah tumbuh daun setidaknya nanti bisa untuk mengurangi panas dari terik matahari jadi biar entok-entok kita nyaman dan produksi telurnya pun bisa maksimal untuk tempat kolam mandinya insyaallah nanti di pocok sini nanti bisa terbuat dari batako yang disemen atau juga bisa menggunakan bak mandi bak mandi yang agak besaran juga cukup simpel dan yang satunya nanti akan kita taruh di pocok sana untuk bak mandinya entok ya Alhamdulillah yang penting kita niat-niat dulu niat-niat dengan bismillah insyaallah semuanya akan terlaksana dengan mudah oke sekian dulu video pendek kali ini teman-teman dukung terus channel kandang.no entok Jumbo Rojo Koyo salam sehatan bahag betas semangat petenak menjadi petenak-petenak yang mandiri sukses bersama di kemudian hari oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati